Disabilitas Inspiratif Asa Bandung Laki-laki bernama U.S. Kurni Disabilitas Daksa Kaki umur 38 tahun asal Bandung Barat Ini sukses dalam usaha olahan keripik pisang Dia bernama dua teman disabilitas bernama Lik dan Tajudin menjalankan usaha Pertama-tama mendapatkan pisang dari Ustadz yang membantu carikan Mengupas kulit pisang, membelah menjadi dua, lalu dijemur, baru digoreng bersama-sama Awal sebenarnya dua orang baik hati mau memberi bantuan modal usaha Ditanya mau usaha apa? Dia bilang bikin sale pisang dan keripik sampai sekarang masih berjalan bersama kedua temannya untuk bertahan hidup Oh iya mau cerita singkat sebelumnya dia masih berfisik normal Dia pernah bekerja pada proyek bangunan di Jakarta Tiba-tiba kecelakaan kerja saat umur 24 tahun Dia merelakan kaki diamputasi dan sudah berencana tunangan tapi batal Setelah operasi, dia berdiam diri di rumah tidak bertemu orang lain setahun karena masih trauma Sampai ada teman dari PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Mendorongnya bahwa jangan diam di rumah lalu memotivasi dia mulai buka usaha jualan posa, kopi Membuat sabun cair dan sampai makanan sekarang peripik pisang sudah mulai kirim ke kota-kota Sukabumi dan Bekasi Nah contoh Pak Wes itu menginspirasi bahwa disabilitas itu hebat dan harus mandiri Punya penghasilan sendiri dan punya kemampuan tidak mau merepotkan orang lain yang mengasihani karena fisik Ingat jangan menyerah ya Oke selesai informasi ini, terima kasih sudah menonton Tetap menonton di Kami Bijak Dan sampai bertemu lagi di Kami Bijak Daaah Terima kasih sudah menonton!